Pagi Bapak Ibu Tenaga Pemasar Budaya Indonesia Belajar dari skoci kapal ya Saya belajar dari Salah seorang Om Kongo gitu ya Dia menyuplai Salah satu kebutuhan kapal Nah Merencanakan untuk penjualan Skoci kapal Ternyata di dalam skoci kapal Itu ada tabung gasnya Untuk mengembangkan skoci tersebut Supaya bisa Bergembang sehingga bisa Dinaiki sama penumpang Kemudian ada yang atasnya itu Kayak ada penutupnya Supaya tidak kehujanan Disitu ada air minum Disitu ada lampu Disitu ada makanan kering Disitu ada mungkin Ya kebutuhan-kebutuhan mungkin Sejak selama 30 hari Atau selama Seberapa banyak penumpang tersebut Nah skoci tersebut Itu pun bisa expired Bapak Ibu Kenapa Karena makanan-makanan tersebut Bisa jadi Sudah kadaluarsa Nah skoci pun sendiri Ada masa Expirednya juga Kenapa Gasnya sudah Misik berfungsi atau enggak Kok enggak kan Saat mau dipakai skocinya Enggak bisa berkembang skoci tersebut Nah setiap periodik Itu ada kadaluarsanya Dari situ saya belajar ya Di skoci itu ada dayungnya Di skoci itu ada lampunya Di skoci itu ada suarnya Di skoci itu apa ya Yang kelengkapan-kelengkapan Untuk keamanan Apabila terjadi suar resiko Nah pastikan skoci Bapak Ibu Masih tetap Berfungsi dengan baik Tidak expired Skoci Bapak Ibu Masih sesuai dengan Kebutuhan Bapak Ibu Skoci itu ibaratnya Seperti polis asuransi Polis asuransi dibeli itu Untuk sebuah tujuan Supaya Kita tidak mengalami Resiko yang lebih besar Karena resiko itu Datangnya tiba-tiba Resiko itu mirip Seperti pencuri Pencuri enggak pernah datang Ke sebuah rumah Kemudian dia bilang Eh tok 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 Saya mau nyuri nanti malam Ya pasti akan dipersiapkan Dipasang satpam Dipasang polisi Dan lain sebagainya Terima kasih Bapak Ibu Semoga bermanfaat Kirai Tuhan memberkati kita Mari kita bertindak bijaksana Tetap sehat Miliki polis asuransi yang cukup Dan miliki polis yang masih aktif God bless you Bye